Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya ramadhan Selamat berpuasa bagi yang menenangkan Nah kali ini kurang lengkap rasanya jika kita tidak berbuka puasa dengan yang manis Kali ini kita mau buat kolak Kolak terenak yang pernah ada Percaya? Ikuti kita terus Bikinnya gampang, gampang sekali Hei yang gak bisa masak bisa bikin kolak Jangan sedih siapkan santan 2 sampai 3 kelapa Nah ini 3 kelapa dengan 3 liter air Oke ini mie kuning Teman-teman bisa dapatkan di warung-warung terdekat Ini spesial untuk bikin kolak Sebelumnya kita mau rendam dulu dengan air mendidih seperti ini Dan tunggu beberapa menit Ini buah nangka yang udah masak Kita potong kecil-kecil seperti ini Ini penguat rasa Terus kita tambahkan aksesoris yang tidak mungkin lupa Jika kita bikin kolak Ini ada kolang kaling atau buah atap Oke ini jagungnya udah direbus Siapa yang suka jagung? Angkat tangan Ups gula-gula Jangan lupa banyak ya Biasanya kalau 3 liter air Gulanya setengah kilo Kita kurangin dikit Biar gak terlalu manis Udah jangan lama-lama Langsung tuang aja santannya Tuang terus jangan dibuang Terus masukkan gula Ingat setengah kilo kurang sedikit Kita punya bumbu rahasia yang tidak boleh ditinggalkan Ini dia Garam Sebelum api kita hidupkan Jangan lupa masukkan kolang kaling dulu Biar meresap Antara santan dan juga aksesoris-aksesorisnya Tapi mie sama buah nangka Jangan dulu ya Cukup kolang kaling dan juga jagung Oke yuk hidupkan hatinya Kunci utama bikin kolang itu gak boleh ditinggalin Sampai dia blebek-blebek Aduk terus Jangan berhenti Aduk terus Capek? Iya Mau yang enak kan? Nah kalau gak diaduk Nanti santannya bisa rusak Gak enak deh Jadi aduk aja terus Aduk aja terus Sesekali kita lihat nih Udah ada blebeknya belum Kalau belum aduk terus ya Nah itu udah kelihatan kan Langsung matiin Matiin sekarang Matiin apinya sekarang Tapi tetep Aduk terus Nah inilah saatnya Mie kita masukkan Jangan lupa Disaring ya air mie-nya Setelah kita masukkan mie Hidupin apinya lagi Panasin lagi Sampai satu Butir blebek-blebeknya Kelihatan Terus ada resep Rahasianya lagi Nah ini Apa sih namanya nih Vanili Apa sih vanili? Apa sih namanya ya? Hmm ya inilah Kita kasih Satu sendok teh saja Karena kita gak pake daun pandan Ini cukup Dan juga buah nangka yang matang Nanti kita masukkan Juga memberikan aroma yang wangi Untuk kolak kita Dan untuk buah nangkanya Kita masukkan setelah Asapnya Tidak ada lagi Kita masukkan buah nangkanya Tapi bukan berarti dingin ya Teman-teman Ini tujuannya Agar buah nangkanya Tetap segar Dan gak lemes Karena kepanasan Tapi efeknya Kalau kita Kasih buah nangkanya Pada saat yang seperti ini Buah nangkanya Akan segera basi Jadi jangan lama-lama Langsung habisin aja Nah teman-teman Tim mana nih Buah nangka terakhir Atau langsung masuk Terserah ya Sesuai selera Oke mari kita coba Hah ini abang aku Yang mau review Kolak aku gimana Dan katanya Katanya nih ya Bener-bener enak Semoga teman-teman Yang coba resep ini Juga merasakan Kelezatnya Kolak buatan aku Oke Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah nonton Semoga video kolaknya Bermanfaat Jangan lupa Dicoba ya Di rumah Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Bersambung Sampai jumpa Sampai jumpa